Allah ku, namamu hendak ku puji, engkau amat aku, berdan dan sinar kebesaran. Esther Pasal 1 Pada zaman Ahasuerus, dialah Ahasuerus yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Etiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasuerus bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam Benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan media, kaum bangsawan, dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya, dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka Raja mengadakan perjamuan lagi tujuh hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam Benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di Taman Istana Kerajaan. Di situ tirai mirai daripada kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gewang, dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman Raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi Raja. Ada pun aturan minuman ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan Raja kepada semua bentara dalam supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti Sang Ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ketujuh, ketika Raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada mehuman, bista, harbona, bigta, abagta, setar, dan karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti Sang Ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap Raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena Sang Ratu sangat elok rupanya. Tetapi, Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah Raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah Raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah Raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah Raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum, padahal pun yang terdekat kepada baginda yalah karsena, setar, admata, tarsis, meres, marsena, dan memukan, ketujuh pembesar Persia dan media, yang boleh memandang wajah Raja, dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan, tanya Raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang? Karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida, maka sembah memukan di hadapan Raja. Dan para pembesar itu, Wasti Sang Ratu bukan bersalah kepada Raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar, dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena kelakuan Sang Ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang. Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti Sang Ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga, istri para pembesar Raja di Persia dan media, yang mendengar tentang kelakuan Sang Ratu, akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan Raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan media, sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa Raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil Raja kedengaran di seluruh kerajaannya, halangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh Raja serta para pembesar, jadi bertindaklah Raja sesuai dengan usul memukan itu. dikirimkanlah oleh Baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, bunyinya, setiap lagi laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya.